hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya lagi oke disini kita ada punya bahan ya namanya kalau orang jawa bilang punutan ya keadaan juga yang bilang ini merton ya merton parigata ya karena bentuknya ada putih-putih seperti ini ya oke cuma yang jelas ini termasuk dalam kategori tehtehan ya bonsai tehtehan oke ini hampir sama seperti itu serbin juga bentuk kembungannya juga hampir sama seperti seperti serbin yang bedakan cuma putih ini ya kalau bentuk daun juga hampir bersama ya karakter daunnya juga oke dan juga ini ya kalau nya kita dalam pembibitan Oke caranya sama juga ya dengan yang lain keandai kita bisa mengambil pucuk batang besar ya habis itu pedang bawah besar di bawah ini juga bisa cuma ya seperti biasa jangan sampai kita lupa bila kita melanam ini ya agar keberhasilannya itu lebih lebih besar kita gunakan sungkup ya kita sungkup paling ke satu bulan itu ya eh tahap aman memang sih kadang dua minggu sudah bakar ya cuma ya kalau nggak bagusnya kita ya kita berhati-hati agar tidak tidak mati begitu saja ya oke jadi seperti itu untuk anunya eh misalnya kita ambil satu contoh ya pada ini pucuk Oke pucuk ini ya Hai nah kami seperti ini ya habis itu kita potong seperti biasa Hai seperti biasa oke sudah Hai bagi ini habis itu kita ambil lagi ini paling gak biasanya saya dua ya dua ini dua pada pangkal daun ini tumbuh warnanya daun saya buang habis itu ujung tunasnya juga saya saya buang ini Hai Oke biar aman kalau nggak buang dibuang sih nggak papa maksudnya ini kan kita sungkup ya tancap ya misalnya sepertinya tancap kita sungkup seperti ini udah biarkan dengan kalinya kering kita-kita siram bisa tetap kita-kita sungkup lalu seperti ini ya saya jaman hidup ya apalagi kalinya batang besar ya entah itu rantingnya kalinya ini bisa disungkup bisa juga enggak ya cuma kebagusnya kita sungkup tapi kalinya batang seperti ini ya rantingnya agak besar ataupun batang bawahnya seperti ini itu wajib sungkup Hai soalnya nanti dia akan takutnya akan menguap dia soalnya kalau yang untuk setekan ya eh ketika kita memasukkan ke dalam tanah Hai sudah pasti eh dia mencari makan cuma pada daun saja lagi Hai bertahan hidupnya Hai kalau nya yang tanaman gini kan akar sama daun dia mencari makan tapi kalau ini cuma daun habis itu diam Hai pasti akan bisa akan menggugurkan daunnya untuk menimbulkan akar jadi dia akan matikan daun dia kalau disungkup biasanya pasti ada satu atau dua lelah yang gugur untuk menemukan akar kalau nya akarnya sudah keluar baru dia tumbuhkan tunas baru lagi seperti itu jadi itu ya sifatnya tanaman ini ya Hai nih eh punutan ya atau mitten parigata Hai nah ada juga bilang serbin parigata juga cuma yang jelas tanamannya seperti ini ini bagus juga buat di di bonsai akarnya juga sangat bagusnya ini masih belum terlihat ya ini nah kalian dia sama seperti serbin ataupun yang lainnya ya makanya bagus nah makanya kebanyakan tanaman kecil sini ya ini eh kategori bonsai murah ya cuma eh yang asik yang disini ini tanaman ini sangat mudah untuk kita perbanyak habis itu dia memiliki akar dan juga tidak mudah mati ya kecuali akarnya ini terganggu biasanya ini kebanyakan kenapa bisa kering ataupun apa ya kebanyakan di akar ini nah andai kata diatasnya terlalu panas apa dia mengguruhkan daun tapi kalaunya bawahnya ini kuat sudah juga akarnya banyak dia gampang nanti ditumbuhkannya lagi oke jadi seperti itu ya Hai ini metal ini masih masih kurang agak besar jadi saya saya liarkan lagi nih ya jadi tidak saya perlukan untuk mempercepat besarnya ini untuk mengenai harga biasanya ya ini agak lumayan cukup mahal ya kalau untuk daerah batu licin tanah bumbu itu kalau seperti ini sudah kena 75 ya kalian sudah ada program eh akar tapi kalau nya dalam polybag masih ya di di dalam polybag yang plastik itu biasanya sekitar 60 ataupun 50 untuk sebesar ini ya tanaman sebesar ini Hai tapi walaupun kadang di polybag tapi sudah punya karakternya bisa sudah 75 tapi kalau sudah ada kawat nah itu biasanya sudah 100 entah itu di polybag atau di pot seperti ini ya sudah ada kawatnya bisa sudah 100.000 oke ini kalau batang besar ini tapi kalau agak besar bisa 150 untuk daerah-daerah tanah bumbu ya oke Kelimantan Selatan oke ya jadi itu aja untuk pengenalan penutannya ini salah satu yang bisa diboksai sangat bagus buat pemula ya jadi kalau kita sebutkan itu ini ini hampir sama dengan seribu bintang ya mirip sekali dengan seribu bintang bunganya pun hampir sama akarnya pun batangnya pun juga sudah sudah menyerupai yang cuma ini ada yang bedakannya cuma di ujungnya tuh ada putih-putih seperti ini ya oke jadi seperti itu aja apabila ada saran kritik atau di kolom komentar silahkan tulis di kolom komentar ya ini hanya sekedar pengenalan saja bahwa ada tanaman yang bisa dibongsai dan juga cara pembibitannya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati